selamat menikmati terima kasih juga ya nah di video kali ini Umi mau sedikit berbagi nih ada salah satu teman Umi sendiri yang berpengalaman di kondisi seperti ini seperti judul yang Umi tulis di awal ya gitu ini tuh mau ngomong gimana ya mau kuluk kesak atau syukur ya gitu intinya mau berbagi aja ya bunda nah kali ini temanya seperti di judul tadi ya mengatur keuangan dengan jumlah 500 ribuan ya bagaimana ya bunda ya mengatur keuangan dengan gaji 500 ribu gimana ya ada gak yang terpikir dari bunda dan teman-teman semuanya tentang gaji 500 ribu ini gimana ya secara kerincian ini tuh Pak Sutri sama-sama kerja nah si istri itu kerjanya dapet gaji 250 ribu sedangkan suami dapetnya 300 ribu dan punya anak 2 yang satu umur 14 11 tahun dan yang satunya umur 4 tahun nah apa sih kerjaan dari Pak Sutri ini kalau si istrinya sendiri itu adalah guru paut guru tika gitu sedangkan untuk suaminya hanya seorang sales biasa saja ini tuh nyata ya bunda di tahun 2020 ini nah sebelum kita merinci lebih dalam lagi yang perlu kita ingat berapapun hasil yang didapatkan wajib kita syukuri jadi gak ada tuh istilah mengeluh atau ya sedikit marah karena ya memang gaji yang kita dapat ya itu semuanya sudah porsi dan takaran dari yang maha kuasa gitu lalu bagaimana sih caranya kita mengatur supaya bisa cukup dan bebas hutang nah terima kasih ya buat teman Umi yang sudah sedikit bercerita atau sedikit apa ya sedikit bertanya pada Umi sendiri untuk mengatur keuangannya ini intinya dalam keuangan 500 ribu ini ya kita harus sadar kalau ini tuh keuangan yang pas atau yang cukup cukup banget jadi intinya gak ada kata boros tidak bisa jajan ya kita harus sadar itu dan kita tidak boleh boros dengan keuangan seperti itu serta disiplin dan berhemat ya kalau memang dirasa memang kurang bolehlah mencari sedikit tambahan nah kenapa sih kok harus di awal menyadari hal ini nah balik lagi hal ini tuh berguna supaya kita bisa memanage keuangan yang kita miliki agar tidak boros atau enggak ya terbebas dari hutang mungkin dari sebagian bunda-bunda atau teman semuanya ada ya yang berpenghasilan seperti ini nah ini tuh sedikit apa ya tips dan trik Umi apa ya ngebantu masalah di keuangan 500 ribu ini ya semoga aja bisa berbantu ya jadi intinya banyakin syukur dan kurangnya mengeluh kalau memang dirasa enggak cukup ya bisa deh kita nambah sedikit penghasilan dengan luaran gitu bisa cari ya intinya sesuai dengan keterampilan yang kita punya kalau bisa ngojek ya ojek kalau bisa jualan ya jualan nah kali ini Umi akan sedikit contohin gimana cara mengatur dengan trik yang Umi punya kemarin yang sudah Umi bagikan sebelumnya yang ya nanti Umi kasih i-card di atas bisa di klik yang belum nonton jadi cara Umi mengaturnya kalau keuangan dengan 500 ribuan ini salah satunya seperti ini Umi rutin buat kotak seperti ini kalau malas buat kotak kayak gini bisa beli pembukuan khusus khas nah ini misalnya gaji istri didapat tanggal 2 bulan 9 setelah itu gaji suami didapat tanggal 3 bulan 9 kita total berapa semuanya totalnya adalah 550 ribu seperti biasa di awal sebelum kita rincikan semuanya keluarkan zakat 2,5% dulu zakatnya gak mahal kok cuma 14 ribu aja insyaallah 14 ribu ini walaupun sepele tapi banyak yang lupa bahkan banyak yang gak terlalu menghiraukan karena zakat ini sebenarnya yang membantu kita dalam keuangan kita seperti biasa pengelolaan tetapnya kita tulis disini dari cerita teman Umi PLN itu dalam sebulan 50 ribu PDAM 50 ribu sekolah paut anak yang kedua itu 50 ribu per bulannya dan madrasah kakaknya itu 25 ribu beras 7 kilo per bulan itu 70 ribu bensin 20 ribu dan menyisakan keuangan 271 ribu nah untuk si kakaknya sekolah dasarnya gimana tuh apa gak ada biaya gak ada biaya karena ini tuh sekolah dasar negeri jadi memang ditanggung oleh pemerintah bahkan dapet ya dapet bantuan semacam buku tulis ataupun buku LKS gitu selanjutnya yang diminta oleh teman Umi adalah anaknya pengen jajan jadi harus ada budget jajan budget jajan disini Umi sesuaikan ya karena keuangannya cuma 550 ribu jadi kita sesuaikan aja satu anak cuma dapat seribu rupiah dan hanya jajan tiga kali dalam seminggu ya kalau kita banyak lebih agak masalah lebih dari itu cuman ini kan mengaturnya untuk supaya lebih awet semuanya gitu lebih tertata rapi gitu jadi tiap anak seribu rupiah dikalikan tiga minggu dan dalam sebulan 24 ribu untuk jajan anak sedangkan tabungan bulanan kita sisikan aja 10 ribu gak masalah intinya ada tabungan dari bulanan yang kita miliki jangan sampai gak punya tabungan walaupun 10 ribu ini tuh sangat bermanfaat banget untuk kolom tanggal ini biasanya Umi tuh pakai untuk memberi tanda kalau setelah selesai memberi ataupun setelah selesai dipisah misalnya bulanan tetap sama pengelolaan tetap dengan jajan anak dan tabungan sudah dipisah maka Umi kasih centang seperti ini misalnya sudah dipisah pakai amplop ataupun pakai dompet ataupun pakai ya sekreatif Umi dan bunda-bunda sana ya begini dikasih tanda kalau sudah tanda seperti ini centang kayak gini berarti sudah dipisah jadi kita punya catatan tuh oh ini sudah terpisah jadi sisa yang ada ya cuma setelah dari hasilnya ini setelah itu lanjut setelah semuanya selesai baru kita bisa kasih tanggal ketika pengeluaran yang sudah kita pisahkan ini sudah terlaksana atau sudah terbayarkan misalnya PLN sudah terbayarkan di tanggal berapa ya tanggal 7 bulan 9 gitu kita tulis di sini setelah itu kita ada pembayaran di madrasa sudah terlunaskan tanggal 8 bulan 9 setelah itu ada misalnya beras sudah terbeli bulan 10 eh bulan 10 tanggal 10 bulan 9 maaf ya salah nulis nah begitu seterusnya om itu kayak gitu jadi gak ada sisa gak ada ruang yang tersisa gak ada ruang yang terbuang sia gitu loh jadi kita tahu tuh satu bulannya oh PLN sekian nih PDN sudah terbayar oh ini belum terbayar jadi gitu loh selanjutnya sisa anggaran yang tadi itu 237 ribu Umi Pisa jadi ada pembulatan di situ 37 ribu Umi Pisa untuk keperluan dapur gas atau bumbu yang utama gitu untuk 200 ribunya untuk keperluan pasar atau belanja mingguan kalau untuk mingguan bisa 50 ribu per minggu atau untuk harian bisa 6600 per hari 6600 per hari cukup gak ya menurut Umi sih cukup asalkan kita bisa memanagenya nah untuk memanagenya Umi kasih sedikit bocoran solusi dari yang sudah Umi praktekkan yaitu dengan membuat jadwal masak nah jadwal masak disini bisa ditentukan sesuai dengan menu yang bunda-bunda semua bisa manfaatkan gitu loh sesuai dengan menu kesukaan keluarga juga intinya ya gak terlalu mahal dan juga sesuai dengan budget 6600 emangnya bisa 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 Umi juga sudah pernah kok dan bahkan sering belanja seperti itu dan alhamdulillah tercukupi semuanya nah di tiap minggunya kita itu mengenggarkan ada protein dari daging-dagingan gitu seperti daging ayam gak masalah gak ada daging-daging daging sapi yang penting ada daging ayam dan juga ada ya sedikit permak atau sedikit apa ya sedikit rasa dari lauk sendiri misalnya ada gudang ceker intinya ya segimana hematnya kita segimana kreatifnya kita disini sudah ada daftarnya nanti Umi kasih sedikit foto bagaimana jadwal dari pembelanjaannya sekian saja dari Umi semoga bisa membantu ya ini tuh hanya sebatas sebatas pandangan saja sebatas sharing kalau ada yang nanya emangnya Umi pernah 6.600 belanja pernah pernah kok jadi ya gak ada salahnya Umi kasih sedikit sharing gitu loh jadi ya intinya kembali lagi pada diri kita bagaimana kita bisa memanage semuanya dengan baik dan bisa mengaturnya sesuai dengan kemampuan yang kita punya sekian saja terima kasih dari Umi dan juga terima kasih yang sudah nonton jangan lupa di like and share dan juga komen ya kalau ada pertanyaan atau mungkin keganjalan atau mungkin ada kritik saran untuk Umi sekian saja dari Umi terima kasih jangan lupa nonton video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati